Baiklah teman-teman, akhirnya aku sudah membuat keputusan Apa kamu yakin, Diana? Berikan dia kesempatan lagi Tidak Alexa, kalau dia diberikan kesempatan lagi, dia tidak akan berubah, malah jadi lebih buruk Pokoknya aku sudah putuskan bahwa hari ini aku akan putus dari Timur, aku akan melajang saja Kalian kan pasangan yang serasi, Diana Kenapa? Tidak masalah kalau aku tidak punya pacar Hei Timur, kamu jangan seperti pengecut Aku mau minta maaf pada Diana dan sepertinya kamu sengaja mengatur semuanya agar aku putus dengan Diana Kalau kamu minta maaf, dia akan membuatmu sengsara Tidak akan, kamu lihat saja Sepertinya kalian salah tempat, hai para pebasket Kami yang dipanggil oleh pelatih kesini, bukannya kalian Ya benar, kalian dilarang masuk kesini, ini wilayah kami, pergi sedang cepat Ups, aku lupa kalau ini wilayahnya untuk para zombie, ini jinasium, jadi bebas untuk siapapun ada disini Dan aku sedang menunggu Diana, pacarku, aku ingin bicara padanya Ayolah, tidak usah hero-kan mereka, aku juga sedang menunggu pacarku Mereka tidak akan kesini, soalnya mereka ada di toilet Apa maksudmu mereka tidak akan kesini? Dia benar, Timur, mereka tidak latihan Begitu Diana keluar dari toilet, aku akan bicara padanya, dan aku harus siap-siap sekarang Hei pebasket, apakah kalian tidak mau menerimaku sebagai anggota tim kalian? Tidak, kami tidak mau kamu masuk tim kami Halo para pebasket Halo kenapa saya? Oh kenapa? Timur kami sibuk, bisakah kau biarkan kami pergi? Tidak Diana, kita ini harus bicara Kita bicara setelah jam pelajaran selesai ya? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu, oke? Aku tidak bisa menunggu selama itu, kita harus bicara sekarang juga Menyedihkan! Diam kamu, dengar Diana, aku memang salah, sudah berpesta di klub malam, itu karena Smiley yang memaksaku Jangan berbohong Timur, kamu sendiri yang mau datang kan? Ini akan menjadi cerita yang menyedihkan Diana, kamu bisa beri dia kesempatan? Aku sudah membuat keputusan, dengar Timur, aku sudah tahu kalau kamu pergi ke klub dan posermu dimatikan Kamu berbohong? Dan aku sudah putuskan, sebaiknya kita putus saja, aku tidak mau berhubungan lagi dengan pengohong Kamu meminta maaf dan dia akan membuatmu menderita Tidak, 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 Diana, jangan lakukan itu, aku mohon aku menyayangimu, aku mohon maafkan aku, Diana Timur, sikapmu seperti Smiley saja, Smiley, maaf ya, sudah tiga kali aku memaafkanmu, tapi aku tidak akan memberikan maaf untuk keempat kalinya ya Hubungan kita sekarang ini sudah selesai, Timur, kita sudah putus, kalian semua dengar baik-baik, aku bukan pacar Timur lagi, selamat tinggal, ayo teman-teman Kenapa? Temui aku di jam istirahat ya? Baik, aku mau habis kamu Timur, rasakan ya? Ya, aku tahu Diana, kamu sudah benar, kebohongan tidak boleh dimaafkan Heh, Smiley, kamu juga sama saja dengan Timur Kamu sengaja melakukannya, kan? Kamu sengaja, kan? Kalian lihat apa para zombie? Ayolah Timur, masih ada banyak wanita lain di sana, kamu akan menemukan yang baru Aku tidak butuh yang baru, kalian lihat apa para zombie? Ayo kita pergi dari sini, atau mereka akan mengira kamu lemah karena menangis, ayo Wah, Diana ninggalin Timur, aku sih gak bisa ngebayangin ya, pasti nyesek banget Aku berpacaran dengan Kenopa, dua orang pemandu sorak tidak punya pacar, Zub, kamu bisa menjadi pacar Alexa Zack, aku lebih setuju kau pacaran dengan Diana, selain itu, dia seorang pemandu sorak Mulai lagi, mereka tidak akan mau berpacaran dengan kalian, kalian tahu Sudahlah, Kostya, diamlah Kalau kita pacaran dengan pemandu sorak, kita pasti akan lebih keren daripada para pembaskan Ya, aku akan menjadi pacarnya Alexa, karena aku bisa merasakan tatapannya pada aku Terlalu banyak berhayat Kalau aku sih suka sama Diana, aku dan Diana, menurut kalian dia suka gak ya pada aku? Zack, coba saja berikan perhatian padanya, beri hadiah misalnya Iya, kue brokoli, dia pasti akan langsung jatuh cinta padamu Oh iya, kue brokoli, dimana aku membelinya Kostya, kau jangan bercanda Zack, Diana suka kelinci atau bunga, coba saja kau harus mulai dari itu Hei, sekarang jam pelajaran kosong, kita bisa pergi mencari hadiah Iya, kalau begitu ayo, kita harus mencari boneka kelinci dan juga bunga Kalau ke Alexa, aku kasih apa ya? Kita mulai dari Diana, kemudian baru Alexa Baiklah Zack, kalau mau pacaran dengan Diana, coba bicara padanya agar dia mau menerimaku dalam timnya Mulai lagi, Diana tidak akan mau berpacaran dengannya, tidak akan mau Dia pasti mau ke Kostya, lihat aja nanti Kostya, kau ini tegas sekali, dia itu tampan Zack, ayo cari dia, cepat-cepat sana Zalina, Diana sudah berpacaran dengan Zip dan berujung tidak baik Zip itu konyol Zack, anak baik-baik dan bertanggung jawab Diana membutuhkan pacar seperti dia Kostya, irikan karena kami berpacaran dengan pada gadis populer Kalau aku sudah bisa membayangkan seperti apa cuman Alexa untukku Coba kamu bayangkan, itu tidak akan menjadi kenyataan Kostya, aku yakin pada adik-adikku kalau mereka pasti berhasil Pizza, para klinci datang tuh, buatkan tiga latih pisang Tadi para katak memesan apa ya? Pizza, kamu harus bisa mengingatnya dong Iya, aku lupa Teh dan tiga coklat hangat Aduh, sial, aku ingin menulis di buku harianku kalau aku sudah putus dari timur Tapi bukunya di ruang ganti Nanti saja menulisnya Oh, Diana, kamu putus dari timur Kami turut berduka mendengarnya Kami turut berduka untukmu Dari mana mereka tahu? Kamu kan putus 10 menit yang lalu Oh, Alexa, gosip di sekolah ini memang menyebar dengan cepat sekali Para katak, tidak usah sedih Diana, baik-baik saja Ais pizza, kami pesan tiga coklat Diana, kamu sudah putus dari timur ya? Kami turut berduka Diana, kamu sudah putus dari timur Pizza, aku tidak mau komentar Teman-teman pemain futbol, ya, aku sudah putus dari timur Dan kalian ingin tahu yang kukatakan? Aku bahagia Aku tidak punya pacar, tidak masalah Kalian semua tidak usah bersedih untukku Kalian tidak usah repot-repot mengasihannya, Diana Rasa kasihan kalian itu kan palsu Kami ini hanya terkejut Kamu belum lama pacaran dengannya dan dia sudah meninggalkan kamu Asal kamu tahu, Diana lah yang meninggalkan dia Kalau timur tidak punya pacar, aku yang akan jadi pacarnya Coba saja, Sana Itu pasti Jadi kamu berhenti membuntuti kami Apa kalian dengar itu, teman-teman? Seorang pemain futbol akan membuat keajaiban Dia ingin menjadi pacar timur Lupakan saja, dia hanya menyukai gadis berambut pirang Diana tidak berambut pirang Dia itu hampir mirip denganmu Itu sebabnya mereka putus Aku tidak mengerti timur yang meninggalkan Diana Atau Diana yang meninggalkan timur Kata Diana tidak punya pacar tidak masalah Artinya Diana yang meninggalkan timur Diana hanya ingin terlihat keren Sudah lama timur melupakan Diana Dia juga mematikan ponselnya Dan pergi ke klub tanpanya Aku tahu segalanya, karena aku mendapatkan laporannya Oh, siapa yang melaporkan? Rahasia dong Diana, semua orang di kafe ini sedang membicarakanmu Biarkan saja mereka, Alexa Memangnya mereka bisa apa? Hidup akan terasa membosankan kalau tidak gosip Sayang sekali ya Permisi, teman-teman Ada yang mau memesan salat buah? Tidak, katakan saja ya Ada nanas, ada stroberi, dan juga bermacam-macam buah beri Rasanya lezat dan mengandung banyak vitamin Salat buah? Mana coklat kami? Kalian mau membuat kami menunggu lama ya? Kami harus latihan setelah ini Wah, dengar itu semuanya Para pemain futbol akan berlatih untuk pertama kalinya setelah cuti satu tahun Ada yang hidupnya terasa membosankan Duduk dan menggosipkan kit Benar para klinci, berhentilah mengupi Kalau begitu bicara pelan-pelan Tidak perlu mengumumkan kalau kalian latihan pada semua pengunjung di kafe Halo Pak Guru Mike Halo Raya Selamat siang Pak Guru Mike Halo anak-anak Selamat siang Pak Guru Mike Apa kalian sudah mengumpulkan tugas kalian? Kami sudah mengumpulkannya di kelas Pak Mike Iya Pak Guru Mike, kami punya ide yang bagus untuk Bapak Bukan hanya Bapak yang akan menyukainya, tapi semua murid di sekolah ini Baiklah, Bapak akan dengarkan ide kalian sekarang Pak Mike, akhir pekan akan segera tiba Bapak tahu kan, sekolah sangat berat untuk semua orang Pak Guru Mike, bagaimana kalau kita pergi berlibur ke vila pedesaan lagi? Bagaimana menurut Pak Guru? Ide yang bagus, tapi Bapak harus tanya Ebi dulu Bapak tidak perlu menanyakan saran kepada pelatih Ebi Iya Pak, ini kan ide kami Kami yang mengusulkannya Di sana kita akan bersenang-senang menonton film horror Sambil makan popcorn, lalu bermain ke... Oh, kalian ingin memainkan game botol? Pak Guru Mike, kami tidak akan mengajak Bapak bermain Baik, kalau begitu sudah sepakat, kita akan adakan polling Siapa yang mau pergi ikut ke vila pedesaan Aku yakin semuanya pasti setuju Baiklah, kalian bisa membuat voting Jika semua murid setuju, kita pergi ke vila pedesaan Iya Wah, sepertinya aku mendengar sesuatu Sepertinya kita akan ke vila pedesaan Asyik Hei, dengar Mary, kamu tidak mau bicara denganku Tidak, aku juga tidak mau bicara denganmu Mungkin kamu bisa berhenti mengikutiku Tidak Mary, kamu yang mengikutiku Aku ke toilet, kamu mengikutiku Aku ke kafe, kamu juga mengikutiku Meri, katanya kamu tidak mengikutiku Aku mau ke kafe Tidak, aku juga mau ke kafe Kalau begitu ke kafenya besok saja, aku mau ke toilet Aku juga mau ke sana Meri, kamu sudah gila ya? Tidak, Nastia Kamu harus tahu kalau kita harus bersama-sama Tidak, Meri Manusia itu harus mandiri Teman-teman tahu nggak kalau Diana dan Timur itu sudah putus loh Apa? Masa nggak tahu? Semua murid di sekolah ini aja udah pada tahu Tidak Aku tidak tahu Ryan, bisa ceritakan lebih jelas? Pasangan paling serasi di sekolah ini sudah putus Kenapa mereka menjadi pasangan paling serasi? Kita bisa kan jadi pasangan paling serasi di sekolah ini Karena mereka pemandu sorak dan pebasket Dan mereka memang orang-orang terkeren Aku nggak pernah menganggap kalau pemandu sorak dan pebasket itu keren Itu menurutmu Semua murid di sekolah ini tergila-gila pada pebasket dan pemandu sorak Kamu benar Ryan, itu benar-benar mengejutkan Aku juga kaget tahu pasang paling serasi kok bisa putus ya Siapa yang meninggalkan siapa? Ya aku nggak tahu, nanti aku cari tahu ya Susah, ada apa sih? Kenapa kamu marah-marah begini? Karena kamu baru muncul sekarang dan tidak membawakan hadiah untukku Tapi aku kan bawa kerang untukmu Patrick, aku punya yang seperti itu Jangan bersedih Timur, kamu tidak perlu merasa bersalah Kamu sudah tahu berapa lama aku bermimpi bisa berpacaran dengan Diana Mimpimu sudah jadi kenyataan Kamu sudah pernah berpacaran dengannya Dan sekarang giliranku Kamu bisa pacaran dengan Alexa, dia itu cantik Aku tidak suka garis berambut coklat Ada apa dengan Timur, Grus? Dia putus dengan Diana Siapa yang memutuskannya? Diana yang memutuskannya Oh, wow Aku kasihan padanya Aduh, udah dong, jangan marah lagi dong, Susah Aku sudah memberikan hadiah untukmu, tapi kamu nggak memberikan hadiah untukku Jangan bicara sekencang itu Ada yang sedang bersedih di sini Kalian bisa bertengkar di luar, kan? Jangan bertengkar di sini Hei, dengar ya, nggak usah ngurusin urusan orang Kamu ini nyebelin banget sih Eh, Susah, tunggu Mulai lagi, sekarang aku kasihan pada Patrick Sepertinya mereka akan putus Grus, ya, kamu juga akan meninggalkan aku Kalau kamu memperlakukanku dengan baik, aku tidak akan meninggalkanmu Ada apa, Timur? Semua orang bermesraan Dan aku ini menyedihkan Baiklah, kamu harus menghalikan perhatian Kita akan pergi ke klub Tidak Eh, harus kuletakan di mana nih? Zack, apa yang dikatakan intuisimu? Di mana meja rias Diana? Ya, aku nggak tahu di sini tertulis milikmu Di sini tertulis milik Diana Dan rahasia Itu meja riasnya Diana Kok kamu bisa tahu? Karena aku paling lama sekolah di sini Sejak dia berpacaran dengan Smiley Tempat ini nyaman sekali, sangat nyaman Sekarang kalian tahu kenapa aku ingin punya tim sendiri, kan? Aku bisa punya ruang ganti sendiri seperti ini Cepatlah, atau kita bisa ketahuan, kawan-kawan Ayo cepat Eh, ini buku harian milik Diana Aku temukan di meja riasnya Bagus sekali, itu berkat bantuanku, kan? Ini meja rias dan cerminnya Alexa Mau apa kamu? Cepat tutup lacinya Dari mana kamu tahu itu cermin milik Alexa? Ini ada pensil alis warna hitam dan juga cat rambut Rambutnya kan nggak berwarna coklat Eh, ini sudah kuletakan Baiklah, ayo kita pergi Hei, halo teman-teman Halo, maskot Kamu mengejar kami ya? Enggak, aku cuma mau ngingetin aja kok soal latihan Iya, kami ingat, jangan khawatir Kami mau ganti pakaian Ini mau ke ruang ganti Setelah itu, kami ke tempat latihan Oh, halo teman-teman Dada Mary, kamu mengikutiku lagi Sebenarnya aku ingin ganti pakaian Kenapa mereka? Dua orang gadis heboh Alexa, selalu saja mencemoh mereka Hentikan Maskot, kenapa masih di sini? Sangat cepat ke ruang latihan Iya, iya, jangan lama-lama ya Aman Menurut kalian, maskot lari-lari mengejar kita Ups, ada seseorang yang minta maaf Lihat teman-teman Dia membelikan bunga Tidak cuma bunga, ada boneka juga Hmm, boneka kelinci yang lucu Kamu akan memaafkannya? Tidak, kenapa? Aku tidak akan memaafkannya Aku akan mengembalikan semua ini padanya Kamu nggak perlu mengembalikannya Boneka kelinci-nya kan lucu Ya sudah, aku akan kembalikan setelah latihan Aku tidak akan kembalikan kalau jadi kamu Tidak Alexa, kalau aku sudah putuskan hubungan dengan seorang pria Aku tidak mau terima hadiahnya Ayolah Diana, berikan satu kesempatan lagi pada timur Dia bukan orang jahat Aku tidak mau mendengarkan kalian Berikan kesempatan kedua Aku sudah berikan kesempatan Kami sudah putus titik Aku akan kembalikan bunga dan boneka kelinci ini sekarang juga Hadiah-hadiah itu aku tidak mau terima Kenapa kalian berdiri saja? Kalian mendukungku atau tidak? Kami mendukung Maskot pasti akan sangat marah Enggak, dia nggak akan marah Itu bukan uang palsu Oh ya kami pesan Dua latih pisang ya Dan dua salad vegan ya Terus dua donat Tunggu, aku catat dulu pesanan kalian Catat jangan sampai lupa ya Dan juga dua sosis vegan ya Pokoknya buatin yang enak banget Lalu yang warnanya putih Dan apa kalian mau pesan popcorn juga? Iya dan popcorn juga Hari ini aku yang traktir Thomas Teman-teman, lihatlah timur Dia malang sekali Dia tidak seperti dirinya Dia sangat manis kalau sedang bersedih Anak kecil Kamu mau latih pisang ini? Itu salah satu minuman kesukaan Diana Aku sudah tahu kalau pebasket itu memang lemah Duduk sambil menangis di depan semua orang Itu lucu sekali Halo semuanya Iya, sedang melihat apa kalian? Benar, dia ditinggalkan oleh pacarnya Dan pacarnya ingin kembali pada mantannya Oh, kalian dengar itu teman-teman Smiley ingin kembali pada Diana Pasangan yang paling mau nyebalkan Iya benar, mereka pasangan yang menyebalkan Mereka adalah pasangan yang paling buruk Pisa aku pesan latih pisang dan juga dua donat pisang Bikinin yang enak Oke, donatnya baru saja matang Masih baru Dengar ya timur Kamu pikir kamu bisa membujukku dengan hadiah-hadiah ini? Tidak sama sekali Dengar ya timur Setelah semua yang kamu lakukan padaku Semua hadiah ini tidak akan menolong Timur, kapan kamu memberikan hadiah itu? Memberikan apa? Hadiah apa? Itu, hadiah itu Bukan aku Dengar timur, kamu sudah bohong padaku tiga kali Tiga kali Semua hadiah ini tidak akan membantu Selama satu bulan pacaran, kamu bohong tiga kali Itu banyak sekali Itu yang baru ketahuan Ada berapa banyak lagi yang tidak diketahui, Diana? Diana, aku mohon maafkan aku Aku benar-benar menyesal Kamu mau lagi? Diam kau Hadiah itu bukan dariku Aku bukan orang yang memberikannya Tunggu, tunggu timur Ini benar, bukan darimu Ya ampun, Diana Dari pengagum rahasia berarti Ya, aku tidak tahu kenapa Mafia timur, aku salah Lalu siapa orang itu ya kira-kira? Entahlah, Diana Apa? Pengagum rahasia Teman-teman, mohon perhatian semuanya Kami punya kabar baik untuk kalian semua Apa? Kalian dengar itu? Pengagum rahasia Siapa? Dima Bukan aku Aku selalu bersama dengan kalian, kan? Beruntung sekali, Diana Dia meninggalkan satu pria Lalu ada pria lain yang datang padanya Siapa dia? Siapa ya? Dengar semuanya Kalian bisa melupakan pria dan pengagum rahasia sebentar Mereka hanya ada dalam imajinasi, kan? Dengar ya, teman-teman Kami ingin kita semua pergi ke Villa Pedesaan di akhir pekan ini Kalian setuju tidak? Ide yang sangat bagus Tapi kenapa kalian tidak tanya dulu pada aku? Diana, kamu saja yang bilang Kalau kita harus pergi ke Villa Pedesaan Ayolah, Diana Kita akan senang-senang di sana Itu ide yang bagus Ya, itu benar sekali Tapi aku mohon pada kalian semua Di sana jangan melakukan hal yang aneh-aneh Diana, cari tahu siapa yang memberikan hadiah padamu Begini, Alexa Aku tidak tahu siapa orangnya Ayo pergi Kalian ini mau latihan atau enggak sih? Hari ini memangnya enggak ada latihan Maskot Latihan akan segera dimulai Kami belum ganti pakaian Bagaimana menurut kalian semua siapa yang memberikan hadiah ini padaku? Tulis dalam komentar ya Sukai videonya Berlangganan salurannya Klik loncengnya Dan nantikan episode terbaru dari kami Sampai jumpa lagi semuanya Dadah Kami harus ganti pakaian dan latihan Kira-kira siapa yang mengirim hadiah itu Mana aku tahu Aku senang sekali Nanti kita akan terlihat sekali Nanti kita buat acara ya Teman-teman sampai jumpa Dadah 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 Masih direkat Sepertinya sudah dimatikan Dadah Sub indo by broth3rmax